100% Manusia Film Festival I believe that the Manusia 100% Manusia Manusia Film Festival has truly become an institution and a platform for an inter-societal dialogue on important human rights topics, on important questions that society in Indonesia is asking itself and provides a safe space actually for people to exchange their views, opinions, and also ideas. Menurut saya festival-festival berbasis issue seperti 100% Manusia Film Festival ini sangat penting untuk konteks Indonesia karena kita punya banyak sekali issue yang harus didiskusikan dan film menjadi tool yang sangat powerful untuk melakukan ini, festival film juga adalah ruang yang sangat efektif untuk melakukan ini. Terima kasih telah menonton! 100% Manusia 100% Manusia buatku itu selalu jadi film festival yang sangat penting karena selain juga menghadirkan pilihan-pilihan kontonan buat kita ya, tapi juga isu-isu yang diangkat itu sangat diverse, sangat beragam, dan sangat penting sih. Jadi senang sekali tahun ini 100% Manusia Film Festival kembali lagi. So I think this is very important to organize this kind of festival and to open speech to debate as the festival offers, you know. So I think this is something we can definitely support. Buat saya ini saya tunggu banget karena kita udah lama banget ya, gak ada festival film yang tentang keberagaman gender, tentang masalah-masalah sosial dan lain-lain ya. Jadi ini untuk aku aku tunggu banget dan mungkin temen-temen juga ini karena sudah banyak yang menanyakan kapan ada festival film lagi gitu. Harapannya ini akan berlanjut setiap tahunnya atau bisa lebih cepet juga gak apa-apa. I believe that through 100% Human Film Festival, through art, it is one of the strongest tool to make change toward a better and more diverse society. Terima kasih telah menonton!